Intro Mungkin gak sih atal Indonesia tenis bisa menembus Olimpiade? Sebenernya memungkinkan sekali, terutama di sektor putri Ada Aldila Supiadi mungkin sekarang rankingnya sekitar 30-an Dan waktu itu persempat 20-an dunia Aku pengen main selama mungkin Berkarya selama mungkin Selagi masih ada fire gitu ya Kalau menang masih ada butterfly gitu rasanya Kalau ajaran papa mama kamu yang penting banget buat kamu itu apa? Disiplin ya? Disiplin ya Sama time management sih Halo, Risto Halo Halo Mamona Thank you udah boleh main Masa ke? Ya Risto apa kabar? Baik Makasih ya udah boleh main di rumah Sama-sama Ini kamu lagi balik dari tour? Baru pulang dari Thailand kemarin Terus Tokyo 2 minggu Jadi ini ada spare seminggu sebelum nanti Besok malam ke Taipei Jadi pulangnya cuma seminggu aja ya? Iya Biasanya gitu? Biasanya begitu Ini mulai mungkin tahun ini Tahun ini mulai cukup hektik lagi setelah Covid kemarin Ini baru mulai lagi Dan ya beginilah kehidupan sebagai pro tenis player Atlet pro Nah Berarti untuk atlet tenis pro kayak kamu Waktu di rumah Momen berharga banget ya? Terutama sekarang ya Sekarang udah berkeluarga Udah berkeluarga Udah berkeluarga Udah berkeluarga Jadi anak juga masih baru 3 tahun Lukas ya? Iya Lagi golden age nya Jadi Untuk saya Selama mungkin di rumah bareng sama anak Lukas itu Ya ini banget ya Berharga banget pasti Biasanya ngapain aja itu kalau pulang? Nganterin Anak lu sekolah Sekarang udah pre-school Oh udah pre-school Kebetulan sekolahnya nggak jauh dari rumah Jadi Masih bisa nganterin dia Terus latihan Pulangnya jemput dia sekolah Terus main aja? Sore main Mungkin Kadang juga sore Baca buku bareng Lukas Dan Saya udah mulai Mengenalkan lah Olahraga Walaupun Ada beberapa macam olahraga Ya nggak tenis ya Oke Ada Mungkin saya kenalin sama Sepak bola Sama basket Sama Ada tenis Jadi Mengenalkan sebanyak mungkin Untuk anak saya Ya biar dia bisa memilih nantinya Quality time banget pokoknya ya? Kamu manfaatkan Iya Nah mungkin masyarakat kan Di Indonesia Belum Banyak yang tahu nih Bayangan seorang Atlet pro Tenis tuh Kehidupan Profesional Tournya gimana? Christo Bisa ceritain nggak? Kamu Tour ke tournya itu Setiap Negara memang Kadang langsung pulang pergi Atau bagaimana tuh? Iya Untuk Pemain pro itu kan Memang kita dituntut ya Dituntut Untuk Bertanding Sebanyak mungkin Dalam satu season kalender Untuk menjaga poinnya Untuk mendapatkan poin Dan menjaga poinnya itu Karena untuk tenis itu kan Umur poin itu kan 12 bulan Misalkan Bulan Januari Kita juara Australian Open Ada 2000 poin Ya tahun depan Di waktu yang sama Kamu nggak main sama sekali? Udah tuh Misalkan kita kalah First round aja Di Australian Open Ya ilang 2000 poin itu Jadi Kita dituntut Emang harus main sebanyak mungkin Dan contoh 2019 Sebelum Covid itu Saya bertanding kurang lebih 35 minggu Belum termasuk Davis Cup, SEA Games Dan lain-lain ya Multi event ya? Multi event Jadi itu bisa Kalau dibilang bisa 40 minggu ya Jadi hampir setahun Hampir setahun Nggak pulang-pulang tuh ya? Iya Nggak pulang-pulang Jadi memang Apalagi Sebagai Orang Indonesia kan Kita kan jauh kemana-mana nih Nah iya itu Ke Eropa, ke Amerika Bener Kalau Eropa jauh Ke Australia jauh Ke Amerika Apalagi ke Amerika jauh lagi Nah Jadi Mau nggak mau ya Di sela-sela Misalkan turnamen Udah selesai Kita mau nggak mau Harus tunggu di sana Sebelum turnamen lagi Perjauhan Mahal ongkos Jadi Pokok itu aku lebih milih Ya udah stay di sana aja deh Nah gitu Kamu sendiri berarti ya? Atau ada manager gitu? Aku ada manager Memang dia Spesialisasi untuk Di kegiatan di luar Marketing ya Off court Off court duties ya Kayak mungkin Branding, iklan Oke Yang di luar tennis ya Cuman kalau untuk Scheduling Tennis Atau pertandingan mana Yang aku ikutin Itu semuanya aku sendiri Jadi kamu Keliling itu sendiri? Iya Hmm Oke Biasanya bawa Raket Nah pendanaannya gimana tuh? Pendanaannya sebagai seorang Petennis Profesional Profesional Dengan kata profesional itu Semua serba sendiri Semua serba individual Jadi untuk pemain pro seperti aku ini Kita punya istilahnya itu ada player zone Atau e-pin number Jadi semua itu kita bertanggung jawab Untuk pertandingan mana Yang kita ikutin Dan itu semua biaya sendiri Dengan Jadi daftar juga biaya Ada biayanya ya? Semua sendiri Iya Jadi Selama karirku itu memang Sebagian memang ada Dari self investment ya Dari aku sendiri Cuman Beberapa tahun terakhir itu Karena Hasilnya lumayan Jadi ada Ada private sponsor Yang Yang bantu Dan juga waktu itu kan Zaman Dulu Ibu Martina ya Iya Ibu Martina juga Menjadi sosok yang Sangat crucial buat Karir saya Karena dari Saya kan dulu Dari nol ya Jamannya Ibu Martina Dari kamu junior berarti ya? Iya dari junior Yang mau merintis ke Pro level itu kan Susah Karena Nggak ada pemasukan apa-apa ya? Iya Jadi kamu bertanding terus ya? Iya Kadang pertandingan kita mesti ikut kuali Mesti 3-4 hari sebelum hari H Itu udah harus Ada di sana untuk Kayak bayar hotel kan semua kan mahal ya? Iya Dan waktu itu Kebetulan Tante Martina Sangat Support Supportive Untuk Sampai mungkin 5-6 tahun ya waktu itu ya Dan Setelah itu memang aku Ada banyak jalan sendiri sih Dan baru setelah Masuk top 100 dunia Mulai banyak tuh private sponsor Yang mulai Mulai mau lah Terus juara Asian Games Jadi Semua mulai dari situ tuh Ini kan Tenis udah mulai rame nih Banyak yang main gitu Artis-artis juga Kayaknya Eh lagi happening lah Ngaruh nggak sih Ke Christo? Sponsor tiba-tiba berdatangan Atau lebih gampang dibanding dulu? Komunitas itu kan Bersifat Ya Apa ya Lifestyle ya Jatuhnya ya Iya Bener kan loh lifestyle Sedangkan Untuk seorang Pemain profesional Atlet pro Itu kan jatuhnya pembinaan Oke Jadi dua Faktor yang berbeda Hmm Dengan adanya Komunitas Komunitas Tenis Keren sih Cuma Ya Kayak branding gitu Mereka kan cuma mau men-support Ya komunitas tenisnya Tidak Masuk ke Pembinaannya Gitu Jadi sebenarnya secara langsung Ada plus minus lah Ya secara langsung nggak ngaruh Tapi plusnya Setidaknya populer gitu ya Secara industri sangat berpengaruh ya Hmm Sekarang Kalau Misalkan istri aku deh Mau main tenis Nyari lapangan tuh susah banget Iya Berarti kan Kebutuhan akan lapangan tenis kan banyak Terus mau cari sepatu Susah yang cari ukurannya dia Karena laku terus Karena laku Baju Semua pada demandnya tinggi Jadi secara Bisnis dan marketing semua bagus Cuma balik lagi Pembinaan kan di luar itu sebenarnya Perlu pendanaan yang Dari jalur yang lain sebenarnya Kalau dari pemerintah sendiri Sebenarnya Selama sepanjang karir kamu nih Ada support Yang memang Ini nggak sih Ya entah dari pemerintah Atau perusahaan Atau BUMN gitu Ya Dibandingkan dengan negara-negara lain Ya negara tetangga aja deh Itu gimana? Support itu Indonesia kalau Aku bilang Sangat luar biasa ya Supportnya Kalau kita ngomongin Sea Games Dan Asian Games Dan Olympic Untuk Platna Sebenarnya? Iya itu Kalau kita ngomong support kan Ya kayak bonus Misalkan Mungkin salah satu Yang paling Kalau di Inilah Di rangkupan Southeast Asia Asia Tenggara Itu Cukup Paling besar mungkin Nominalnya Bonusnya Bonusnya Dan Asian Games Juga salah satu Yang paling besar mungkin Dan Olympic juga kan Dan kalau dibilang support Ya supportive sekali Cuma kan untuk Mencapai Untuk mencapai Medali Mas nih Ini kan perlu pembinaan juga Kalau di Tennis Pengalaman saya sih Memang Menpora itu support Tapi dalam Berupa kayak Tour out Turing ya Try out mungkin Misalkan mau Sea Games Mungkin ada try out Mungkin 4 sampai 5 turnamen Sebelum Sea Games Tapi kan yang tadi Aku cerita Kalau mau mana bisa 40 Minggu setahun kan Itu kan mungkin Ya porsi kecil Dari Profesional itu Jadi untuk Atlet Pro nya Sebenarnya Ya masih individual ya Iya Masih individual Sebenarnya Menurut kamu nih Bisa dari mana sih Ini kan kita Kalau mau ngomongin pelatas Oke Pemerintah ternyata Cukup support Bahkan bonusnya Besar juga Tapi untuk Atlet Pro kayak Kamu Harusnya itu gimana Bayangan kamu gitu Hmm Ini Pertahanan yang Kompleks ya Ya kali kamu pernah Mungkin Memikinkan skemanya Misalnya Kalau Ini sebenarnya Basis dari Hal yang mungkin Pengalaman saya Sebelumnya Dengan rekan-rekan saya Dari negara Thailand lah Misalkan For example Dia punya Support system itu Dari PTT PTT itu mungkin Pertamina ya Oke BUMN Kalau di Indonesia Pertamina Kalau di Thailand kan PTT Itu mereka Support tuh Banyak pemain tuh Mulai dari flight tickets Hotel Semuanya mereka kasih Support pendanaan Itu continue Sepanjang karir ya Continue terus Bertahun-tahun Semua atlet Atau terpilih Setahu Aku sih Mungkin yang ini ya Yang top ya Mungkin Gak semuanya Mungkin top 5 Dari Dari Cowok Top 5 Dari cewek mungkin ya Cuma kan Pendanaan mereka kan Terus-terusan tuh Dan hasilnya memang Kelihatan Cukup vivid Gitu Hasilnya Dan saya kira sih Di Indonesia perlu tuh Seperti itu Mamona Jadi Kayak BUMN CSR nya ya Program CSR nya Lebih tepat lah Sasaratnya Kalau tennis Tennis Mungkin Secara dinamika Sangat berbeda Sama mungkin Badminton Bola Badminton ya Kayak lari Lari kan mungkin Lari gak sesering tennis pertandingannya ya Oh iya Dalam setahun Dan tennis kan Wah 40 minggu Kalau enggak 40 minggu Absen dikit Turun Turun rankingnya Gitu Jadi Mungkin ini bisa menjadi Suatu Template lah ya Yang untuk Untuk Kedepannya Dari pemerintah mungkin Karena kalau Kalau Kita Ngandelin Sendiri Gitu Berat Berat banget Jadi sebenarnya Sistem pembinaan nya Harusnya Ya lebih Ini ya Continue gitu ya Pastinya Continue jangka panjang Karena Dari junior aja Mungkin 18 tahun Kita turn pro Mungkin Perlu waktu 5 tahun minimal 5 tahun untuk junior Minimal Minimal Untuk terjun ke pro Itu pun kalau misalkan Bisa bagus Kalau misalkan Perlu waktu lebih lama lagi Ya bisa Bisa jadi 10 years investment sih Mamona Sebenarnya kalau perusahaan BUMN bergotong royong Mereka misalnya Memilih atlet yang mau mereka sponsorin Iya Terus Atau Si atletnya Kayak pitching gitu kali ya Iya Tapi Ya ada pitching-pitching sponsor buat atlet pro nya Bisa banget gak sih Bisa ya Ada beberapa perusahaan Aku Ditunjuk pemerintah misalnya Tahun 2019 itu Aku ada Kerjasama dengan telkom Iya Ah sorry bukan telkom Indihome Oke Indihome ya Jadi waktu itu 2019 itu full Satu tahun itu aku di support sama Indihome ini Dan memang kerasa sih Berasa Kerasa banget Apa tuh Ya misalkan kita bisa lebih banyak Opsi Dalam arti kata Oh saya bisa hire pelatih yang bagus nih Bisa hire fisioterapi yang bagus Itu kan menjadi opsi yang crucial dong Ya Jadi kalau Kayak misalkan waktu itu Ke Wimbledon Eh ke French Open Habis itu Wimbledon Itu kan 3 bulan tuh Terus aku bawa pelatih Karena ada support dana dari Indihome itu Kalau sekarang enggak ya Kalau sekak Maksudnya dengan Pelatih Dengan kamu sendiri Eh Aku sempat Eh Sama pelatihku Awal tahun ya Cuma kan Dananya cukup besar ya Jadi enggak harus dipilah-pilah gitu Enggak bisa full schedule gitu Mbak Mona Kalau dihitung setahun Butuh biaya berapa tuh Chris Rupiah ya Biar kebayang gitu Ya Mungkin Maksudnya kamu enggak pernah absentur Mungkin dengan Dengan kurs Kurs US dollar sekarang Mungkin satu setengah M kali ya Satu setengah M Untuk kayak ideal ya Ideal 100 ribu US dollar ya Kurang lebih dalam waktu setahun Pertahun ya Oke Besar banget sih Sangat besar Dan kamu berapa persen tuh Apanya Sekarang Untuk sendiri Tadi Oh Mungkin sekarang Memang enggak sehaktik Yang 2019 ya Sekarang Aku cukup selektif Untuk pilih-pilih turnamen Kalau bisa yang deket-deket Yang masih dalam Cangkupan Asia aja gitu Ya Mungkin enggak sebanyak Yang satu ribu Iya Cuma Ya Cukup lumayan lah Mbak Mona Habis ya Kalau untuk Berkarir di tenis Tapi target kamu apa sih tahun ini Kan kamu comeback ya Bisa dibilang comeback ya Iya Vakumnya berapa lama tuh Covid kan 2020 Sampai 2023 2022 Akhir lah aku baru mulai main lagi Oh 2022 akhir Jadi 2022 tuh aku main Australian Open Bulan Januari Habis itu Enggak terlalu banyak tuh Berarti peringkat kamu balik Kan kamu sempat 68 dunia Ganda Iya Terus balik ke 0 Enggak Karena waktu itu kan 2022 akhir kan masih Coba main mau main gitu Dan sempat Ya Dari Waktu itu dari 200an Sempat balik lagi ke 100 Oh sempat ke 100 Sempat ke 100 lagi Habis itu Vakum lagi Jadi enggak Enggak full schedule Tadi yang aku bilang ke Mona Mona Aku Coba Oke main tapi Misalkan Masih di Asia aja gitu Jadi sekarang rencananya Yang deket-deket aja Rencananya aku lagi Sekarang kan Asia udah mulai buka nih Jadi udah mulai banyak turnamen lagi Jadi udah mulai banyak turnamen lagi Kayak Waktu dari Covid sampai mungkin 2023 itu Masih belum full kali ya Masih belum full Tapi sekarang sih udah mulai banyak di Asia nih Cina semua udah mulai banyak Pertandingan Jepang udah mulai Udah mulai banyak tuh Artinya sebelum Covid itu sebenernya 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 Tapi setelah Covid itu Sempet Sama sekali Jadi cuma di Australia Eropa gitu aja Amerika Oh oke Target kamu peringkat Berapa? Besar? 200? Target aku sih untuk tahun ini bisa Sekarang kan 360-an Bisa masuk ke 200 dulu nih Step by step 200 Mungkin dengan ranking 200 bisa masuk ke ATP Challenger lagi Ya We'll see Tapi long term goal aku sih pingin at least sekali lagi lah main Grand Slam Grand Slam Sebelum pensiun Sebelum pensiun Ya Chris Kamu kan sekarang pemain ganda Iya Kenapa sih memilih Akhirnya ganda gitu? Karena cedera saya dulu Tahun berapa tuh? Cedera dari tahun 2013 Setahun stop Mulai lagi Terus 2016 Lumayan Bagus Sampai 2018 ASEAN Games Nah jadi Jadi tuh Gimana ya 2016-2017 tuh Kayak Aku ngerasa Single ini rada susah Udah berasa tuh ya Merasa Karena Secara Mungkin secara Skill Aku merasa bisa Tapi secara fisikal Aku Mungkin Waktu itu menjadi limitation ya Buat aku ya Untuk Mendobrak level-level Top 150 Top 100 Iya Nah terus Aku pikir lah Ini kan Umur udah 27 nih Mungkin Sampai Kapan sih Mau coba Single gitu Takutnya cedera lagi Atau apa Ya udah akhirnya Aku memutusan untuk Oke gue coba Aku coba main global nih And we'll see What happen gitu Iya Waktu itu Pertama kali main itu Partner Yang double Yang maksudnya Yang udah mulai fokus ke double Pertama kali partner orang India Jivan namanya Tahun? 2016 Itu bulan Desember November Sorry Oke Itu November Dan hasil bagus Lumayan lah pokoknya Di Challenger Di Kobe Sama di Toyota Waktu itu final Walaupun kalah Dua minggu ya Dua kali final Kalah di final Dua minggu Tapi lumayan lah sih Oh final Di ATP Challenger final Terus Januari Di Dallas Final lagi Iya Itu dari 300 Langsung naik ke 100 Dalam waktu 2-3 bulan ya Iya Oh oke Actually not bad gitu Makanya Aku bilang Ya udah deh aku Mencoba untuk Transisi Realistis Transisi perlahan-lahan Oh perlahan-lahan dulu ya Iya Coba Karena waktu itu aku punya komitmen Untuk SEA Games 2017 Di Kuala Lumpur Iya Untuk main single Hmm Jadi aku gak bisa Langsung Oke Single udah lah forget it Udah gak bisa Jadi tetep harus pelan-pelan Transisinya Sampai SEA Games 2017 Aku emas Udah Aku tutup buku dengan single Waktu itu Oke Jadi mulai dari 2017 SEA Games itu Bulan apa aku lupa ya Pokoknya Kuala Lumpur lah Itu terakhir kali aku udah Ini Single terakhir saya Persembahan terakhir Persembahan terakhir Saya move on dengan double Saya mau Waktu itu Saya targetin waktu itu Di Asian Games 2018 Di Palembang Aku targetin sebenernya 2 medali Waktu itu Double sama Justin Barkey Sama Mixed double Sama Aldi lah Waktu itu Let's see Gimana Saya Waktu itu kan Aku udah top 100 waktu itu Sebelum Asian Games Udah ranking 90an waktu itu Gue bilang ya Sebenernya who knows lah Tuhan rumah Ya Lebih pede lah ya Lebih pede lah Main di Palembang kan ini Track recordnya bagus tuh Palembang Kira Juga Ramaldi lah Iya Dapet Yang di Palembang Medali mas pertama Asian Games kamu ya Pertama kali Kalau SEA Games kan kamu Dari awal udah Menembang medali ya Iya SEA Games waktu itu Udah Lumayan ya Lumayan Banyak medalinya waktu itu Mas Nah kamu kalau single Paling tinggi Peringkat berapa tuh Dulu paling tinggi 241 Disitu udah mulai Langsung Grand Slam bisa ya Waktu itu main Grand Slam Kuali Kuali masuk Kuali masuk Cuma Ya Keep Apa namanya Mau stabil di ranking itu Susah banget Iya Kerasa sih Berat ya Karena cedera Dan Faktor-faktor lainnya berat Akhirnya ya udah Saya fokus di double Dan ternyata double Sampai 1968 Iya Tahun 2018 19 Oh 2019 Iya Waktu itu lolos Apa Wimbleden Waktu itu Grand Slam itu Grand Slam itu Di French Open Masuk babak kedua Terus di Wimbleden itu Memang ganda putranya kalah Tapi ganda campurannya Masuk babak kedua juga Yes Open Yes Open Kalau babak pertama Nah Australian Open Aku masuk babak kedua juga Oh Itu non-stop tuh ya Tahun 2018 19 itu Ini banget ya Puncak kamu di double ya Puncak itu sampe Aku juara ITP Tour 250 Di Pune India Itu pas sebelum Covid Iya setelah itu malah Covid Iya Kalau nggak salah pulang Eh Februari itu Pune Pulang ke Indonesia Covid langsung Karantin itu Kalau nggak salah kan Bulan-bulan Maret April ya Indonesia mulai tutup ya Iya Maret Udah abis itu vakum Kamu kalau milih partner gimana? Ada kriteria atau Ya udah gitu Ada kriteria sih Kriteria gimana? Ya pokoknya yang bisa Complement Game style aku sih Dan Aku kan orangnya crafty gitu ya Untuk Untuk double kan cukup Skillful gitu Crafty Oke Aku perlu Pemain Yang Yang powerful Bapak mana Big serve Terus yang gerang stroke-nya bagus Dan Ya Apa ya Kalau Di tennis kita bilangnya Inilah Apa ya Powerful Baseliner Gitu lah Pokoknya Aku perlu Sosok yang seperti itu Untuk complement game Game style aku Tapi ya Yang namanya Tennis kan Nggak selalu bisa dapet partner gitu Milip partner gimana sih Kalau di tennis Mungkin banyak yang nggak ngerti juga Kamu rebutan gitu Atau emang kenal Ya Sebenernya Nggak ada Nggak ada Pribadi aja gitu ngajaknya Iya Nggak ada sistem tertentu gitu Cuma kita Pribadi Tapi tetap kita mesti enter lewat online Oh iya Iya Kita mesti Daftar Sama-sama mau dulu nih ya Iya Sama-sama dulu baru daftar Bisa Jadi nggak bisa Asal lah daftar Daftarin dia gitu ya Iya Nggak bisa Terus dia kugus sama Chris Nggak mungkin ya Iya Nggak bisa Kamu berarti sekarang tahun ini Sama partner kamu Terus sama dia Atau ganti-ganti juga Jadi Tahun ini itu Aku coba Berpasangan sama Pemain Thailand Rucha Isaro Dan Tahun ini Dari tahun lalu ya sebenernya Aku Banyak main sama Nathan Barkey Kita kan ada waktu itu Juga Fokus ke Sea Games Asian Games ya Tahun lalu ya Dan sampai Mungkin 3 minggu lalu Aku juga Main sama Nathan Barkey Cuma untuk kayak Challenger gini Aku Coba main sama Rucha Isaro ini Terus Awal tahun itu Kita masuk final di Challenger Di Afrika Di Kigali Rwanda Waktu itu Juara Futures di Thailand Abis itu Kita finalis di Kigali Di Rwanda Abis itu Sempat off 2 bulan Karena aku gak masuk Di Cina Sempat off 2 bulan atau 3 bulan Kenapa tuh? Karena rankingnya Rankingnya? Ya udah lah Jadi off dulu Kita baru mulai lagi Kemarin ke Taiwan Ini sekarang ke Taiwan lagi Nanti lanjut lagi sama dia ya? Iya Nah kalau Di Indonesia itu kan Kamu Berapa lama ya Jadi top Nomor 1 tuh Atlet Putra Cukup 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 lama ya? Sampai ada Rifki waktu itu Mulai naik Berarti lebih dari 10 tahun dong? Lebih kayaknya Lebih ya? Lebih ya? Itu Dan Grand Slam pun Untuk Di zaman kamu Di era kamu Juga Hanya kamu aja ya? Di era aku ya? Waktu itu cuma aku yang cowoknya Cuma kan Cuma kan Waktu itu Yang Putri nya kan Sempat ada Yang Junior ada Tami Grand Bay Waktu itu mulai naik ya Cuma waktu itu dia berhenti Tapi udah gak ini lagi deh ya? Gak exist lagi Sebelum kamu tuh Untuk atlet Putra yang pernah Main di Grand Slam siapa? Suandi Suandi Kayaknya banyak deh Oh banyak juga ya? Mungkin tapi jaman-jamannya Kayak Suandi Tahun 80an? Iya, Benny Wijaya Terus mungkin Sebelumnya mereka lagi kali ya? Dan kamu kan era 2000an Iya Di era 2000an sampai sekarang Cowok Cowok ya? Kamu aja ya? Iya yang Yang udah ini ya Yang bukan Junior ya? Yang bukan Junior ya? Kayaknya aku doang ya? Mungkin ya Kenapa sih Chris? Itu lumayan rentang yang panjang sekali ya? Artinya kan Regenerasinya kayak gak jalan ya? Padahal Kamu bilang kan tadi Di tahun 80an Cukup banyak ya? Iya Nama-namanya gitu Cuma memang Perkembangan tenis memang Pesat ya? Sekarang Negara-negara Asia Banyak yang bagus-bagus juga Korea udah maju pesat Jepang maju pesat Dibandingkan dulu? Mereka dulu malah kalah sama kita ya? Korea mungkin dulu gak Gak South East Asia Kita nomor satu ya? Dulu selalu Kalau gak Thailand Indonesia aja sih Oke Sekarang kan ada Vietnam Filipina Mungkin pendanaan mereka Sistem Struktural mereka Lebih bagus sekali ya Balik ke situ lagi ya? Pembinaan ya? Bener Jangka panjang kan? Iya Ya mungkin PR lah buat kita ke depannya Tapi kamu kepikiran Mau ngapain gak sih? Dengan Ini kan juga kamu mengalami ya? Dan cukup lama lagi Ada Ada Ya Ingin berkontribusi seperti apa? Atau Kamu ingin Bokal laborasi gitu mungkin? Di tenus ya? Di Sebenernya sih kontribusi Pasti Pasti ya itu salah satu alasan Kenapa aku masih main sampai hari ini Sampai usia 34 tahun? Iya Kontribusi itu Ya Ya Aku ngerasa Selagi Aku masih bisa berkontribusi ke negara ini Iya Indonesia Bisa Kontribusi dari Dalam Arti kata Medali emas di Multi event Atau Medali apapun itu ya Pasti aku akan Berusaha semaksimal mungkin Untuk memberikan yang terbaik Itu adalah salah satu bentuk Kontribusi yang Aku lakuin sekarang Dan menginspirasi junior kamu lah ya? Pastinya Jadi Ya tadi aku bilang kan Junior kan Ya jangan give up lah tengah jalan gitu Buktinya Aku aja yang umur sekarang Masih mau lanjut terus gitu Masih panjang Jalan Jalan Karir itu panjang Kamu termasuk veteran lah ya? Sangat veteran sih Sangat veteran ya? Gak cuma di Indonesia tapi ya Di Asia Asia juga ya? Iya Pemain Thailand itu semuanya Pada 20-an umurnya 20-an Yang seumuran kamu udah Retired? Udah nggak ada Udah retired Ini Veteran ini Veteran banget deh Iya Paling tua kayaknya Southeast Asia Artinya jangan menyerah kan? Menunjukkan itu ya? Iya Iya Masih Kalau masih ada Patient Masih ada fire Saya sih nggak mau berhenti Chris Kalau olipiode kan Kamu emang Belum ya? Iya Dan Kayaknya mungkin udah nggak mungkin ya Dari usia ini Berarti berhenti di Angelic Wijaya Tahun 2004 Kamu melihat Kedepannya Mungkin nggak sih Atal Indonesia Tenis Bisa menembus olimpiade Dengan kondisi sekarang ya? Sebenernya memungkinkan sekali Oh iya? Ada di sektor putri kan Terutama di sektor putri ya Ada Aldila Sutiyadi Mungkin sekarang Rankingnya sekitar Mungkin 30-an waktu itu Persempat 20-an dunia Tapi kan masalahnya Siapa yang pairing Aldila? Partner Aldila ini siapa? Mungkin Kalau dilihat dari Jessie Beatrice kan mungkin Rankingnya Masih belum cukup Untuk mempairing Aldila Untuk masuk olimpiade Tapi ada Janice Janice Chan Ada Prisca Dan Prisca kan juga Baru balik lagi Setelah vakum lama tuh Injury Dan rankingnya juga Baru Mulai lagi Climbing up lagi Jadi Kalau dibilang Sekarang Ada kemungkinan Dengan materi yang sekarang sih ada Dan Kalau Dilihat dari level kan Aldila kan Contohnya 30-an dunia sekarang Iya Kemarin Bimbledan dia juga Bimbledan juga Edri Grandstand juga Bagus hasilnya Dan Dibilang secara kualitas Iya Kita punya pemain Berkualitas olimpiade Iya Tapi untuk putra sendiri Mungkin PR ya Tapi Kalau saya bilang Memang Persaingan di putra Memang sangat berat Untuk Mau masuk Di Top 100 Top 200 Itu memang Sangat-sangat berat Mau Mau tembus ke situ Cuma bukan berarti Gak bisa Kayak Kalau Rifqi Mungkin ada Bisa ada chance Dan mungkin Yang kayak Justin Barkey Juga bisa ada chance Tapi itu Ya Mesti terus Untuk 5 tahun ke depan Mesti Dengan program yang bagus Mungkin Bisa Bisa tembus ke Level-level itu Tapi ya Ini sih Harus Maksudnya Goal yang Yang berat Tapi Tetap Possible Menurut saya Possible ya Kalau kamu Penasaran gak sih Tetap ada rasa ganjel gitu Olimpiade kan Pasti kamu Semua atlet pengen ya Iya Iya Ganjel sih Iya Tens juga Berat ya Salah satu Cabang olahraga yang sangat berat untuk Masuk ke Olimpiade Dengan Tadi yang Pernah aku ceritakan Mbak Mona Tiket masuk ke Olimpiade kan Berdasarkan ranking Iya Bayangkan di Tunggal itu Kalau gak salah Cuma 64 pemain ya Dan satu negara itu bisa Mengirim 2 pemain Kayak contoh Waktu itu kan Roger Federer sama Mbak Rinkai udah berapa Iya Udah 2 Terus di Perancis lah Terus Argentina Semua kan Memang UK UK kan berat-berat banget Iya Negara-negara Eropa aja udah banyak banget Mungkin Asia Gak terlalu banyak kali Yang bisa main Olimpiade Jadi memang Saingan kita berat Karena Ya itu Apa Drawingnya Kecil ya Untuk Kelas Olimpiade Masuknya aja ya Pak Untuk masuknya kecil Jadi Buat saya sih Ganjil sekali Pengen main Olimpiade kan Pasti Ya Kalau misalkan ada kualifikasinya gitu Mungkin lebih Dimungkinkan Tapi kan Olimpiade gak ada Gak ada kualifikasi Dari ranking itu soalnya Bener Tapi kalau melihat tadi Kamu bilang Putri possible ya Kalau Putra kan Ada nama Tapi memang Sebenarnya masih harus Bekerja keras ya Rifqi dan lain-lain Memang Apa Kondisi Untuk Atlet Putra Memang Regenerasinya agak Tersendat gitu Sempet dulu tersendat Dulu Di era kamu Di era aku ya Era aku masih naik ya Iya Kamu sendiri aja tuh ya Ini sebenernya Masalah yang Sebenernya Aku sering cerita sih Ke banyak orang Ya Kayak dulu Zaman aku sebenernya Banyak sekali Pemain yang Bagus Angkatan kamu kan banyak ya Banyak sekali Faisal Aidil Katanya Agung Bagus Dewan Toro Gitu Siapa lagi Aditya Arisa Songko Banyak loh Banyak banget Sunu Wahyu Albert C sebelum kamu ya Albert C Kalau cewek kan ada Ayu Vani Damayanti dulu Kalau masih inget Lavinia Tananta Lavinia Tananta Banyak lah Waktu itu Namanya banyak sekali Dibanding sekarang ya Bener Kalau dibanding sekarang Jauh lebih banyak dulu Bener-bener Tapi Menghilang Menghilang dengan sebab Karena Waktu itu kan Kayak contoh Mungkin Peraturan yang Waktu itu dibuat Menurut saya Saya sangat tidak setuju Karena Usia batasan PON Oh Iya Dibatesin dengan 21 tahun Yang itu menghentikan Apa ya Itu kan termasuk Buat try out juga ya Iya dong Sekarang Dampaknya Sebegitunya ya Karir aku semua ini Semua disupport Hampir 5 tahun 6 tahun belakangan ini Disupport Sangat disupport Oleh Koni Jatim Karena kamu membela Jatim Tapi itu dengan Syarat Aku harus memperkuat jatim Di PON Kan dulu Gak bisa main PON Jadi gak ada support dari daerah Iya Nah gitu Jadi pemain-pemain seperti kayak Itu berapa lama ya Batas waktu Apa Ubusia itu Itu dibuka PON Papua Oh Tapi kan Udah telat gitu Iya Iya kamu Terakhir PON Balembang Ini terakhir Aku terakhir PON itu Kalimantan Balikpapan itu ya Kalimantan Kalimantan Berarti malah jauh sebelum itu ya 2008 Baru dibuka lagi Kemarin 2021 2020 harus ya Cuma karena Ditunda Covid Tapi kan Iya bener Lucu aja 18 tahun saya mulai Baru main lagi Umur 31 Iya sih Beberapa belas tahun itu Vakum Iya bener bener Padahal dengan adanya Kamu bisa membela Suatu provinsi gitu Iya dong Disitu Kayak Kayak Ya contoh mungkin Kayak Aldila Dapat support yang luar biasa Dari jatim Terus juga Rifqi Support yang Bagus dari jatim Dan gak Gak cuma jatim sih Dari Provinsi lain Kan juga Support pasti Dalam bentuk apapun itu Pasti mereka akan support Ke pemainnya Itu salah satu biangnya Kayaknya ya Batas usia Itu ya Ditambah turnamen kita Gak banyak kan Bener Itu Di Indonesia Gak ada lagi kayaknya Gak ada Gak serame dulu ya Dulu masih Senayan Kemayoran masih lah ya Iya Dulu waktu Kayak Mbak Mona dulu sering Iya sering Ngeliput kamu Ngeliput tenis dulu kan Kayak Zaman Tante Martina dulu kan Iya Signa Signa Open Terus Gobernur Jatim Gobernur Jabar Semua kan punya pertandingan gitu Iya Dan cukup prestis loh dulu Iya Prestis loh Sekarang kan Mungkin Mungkin Bisa dihitung Jari ya 10 jari ada gak Iya Kayaknya gak Gak nyampe deh Kalau yang Kelas-kelas seperti itu ya Kayaknya gak ada sekarang Sampai Garuda kan dulu sempet Garuda rutin Tahunan Routine Cuma ya Iya sih Dulu ya Kita kehilangan juga Sosok Ibu Martina ya Butuh sosok yang memang care Sama Tenis ya Iya dong Passion Dan belum ada sekarang ya Passion ke tenis Sebenernya ada Cuma Ya Kepemimpinan-kepemimpinan yang lalu Bagus kok Cuma Aku ngerasain sih Jamannya Ibu Martina Itu memang Ibu Martina dedikasinya Emang luar biasa banget Di tenis Dan Dan aku ngerasain Terbuktinya dari angkatan kamu banyak Nama-nama Iya Aku Masalahnya ngerasain dari nol Dari sama Ibu Martina kan Ibu Martina itu dari Aku dari nol Dari junior ke senior Jadi aku ngerasa Perkembangan tenis di jaman beliau itu Buat aku Jadi crucial banget Waktu di situ Jadi kalau kita Simpulkan kan Ya pembinaan Pendanaan pasti ya Kalau tenis Sistem pembinaannya itu Juga masih PR Dan Turnamen itu sendiri ya Yang Yang masih Sangat sedikit Bahkan di Asia kan juga Sedikit ya Ditambah ada Batas usia Untuk Multi event itu Sempat terjadi Akhirnya Membuat Semuanya Selesai ya 18 tahun kamu udah Udah Gak bisa main lagi ya Gak bisa Ya Yang di atas-atasnya aku kan Aku tuh kayak Albert itu Gak bisa main Si Aditya Aditya gak bisa main Faisal gak bisa main Maksudnya Generasi Ya bisa dibilang Salah satu generasi emas sih Waktu itu ya Generasi emas itu 2018 Kini kan waktu itu Kayak waktu itu kan sebenernya Seniornya Febby Widianto Suwandi Febby malah jadi pelat ya akhirnya Iya Bonit Biryawan Siapa lagi ya Prima Simpatiaji Di atas kamu itu ya Kan Mestinya Kalau itu Pond dijalankan dengan benar Mereka masih main terus Masih main terus Dan Ada tongkat testafetnya kebawah Benar Mesti ngelanjutin kan Ya kayak Faisal Albert Tunus Ayah gitu Emang ya Akhirnya dari Mereka itu Tinggal sisa saya doang Yang Tapi harapannya sekarang kan Pond Bentar lagi nih ya Iya Jadi junior kamu setidaknya Bisa main lagi juga ya Iya Semoga sih kedepannya Mulai ini lagi Terjaga lagi ya Iya Di Ya Sebenernya Gimana ya Ini Pesta kan Pesta ularan di Indonesia gitu Iya Harusnya semua Pemain itu bisa Perasakan lah Ini pesta Kan 1 tahun Eh 4 tahun sekali doang Iya Makanya Iya Nah Ini kan PPPLT baru Merilis Kepengurusan baru Tanggapan kamu apa nih? Atau harapan kamu lah? Iya Harapan aku sih Harus lebih baik ya Dari yang sebelumnya Jadi Mungkin Target Kedepannya kan Kita ada 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 Asian Games Ada Sea Games lagi 2 tahun sekali kan Dan Dan banyak multi-multi Event lainnya Dan juga Team Event seperti Bapis Cup Fat Cup Dan lain-lain gitu Dan Ini lah ya Bisa menjadi Platform Atau menjadi Fasilitator ya Untuk Pemain-pemain Indonesia ya Mungkin Kalau bisa sih Aku sih pengennya Di GBK itu Ada lapangan lebih lah Dari 4 ya 4 atau 5 ya Iya Masalah juga berarti kan ya Kekurangan lapangan itu ya Di Senayan ya Sebenarnya kan Memang menjadi berkurang kan Di Senayan itu Yang akhirnya mengganggu juga ya Iya dong Kayaknya kita kan gak bisa Ini Membuat turnamen di GBK Karena lapangannya kan kurang Karena kurang Minimal berapa sih Bikin turnamen? Biasanya sih Ya 5, 6 lah Tapi kalau ada pertandingan cowok-cewek Di waktu yang sama kan perlu banyak Perlu 10 kali 10 Iya Pembinaan juga Ya Kalau bisa Regenerasi itu gak Gak terlalu jauh Maksudnya jaraknya ya Kalau bisa nanti ada Setelah Rifqi Setelah Aldilah Setelah Aldilah Setelah Rifqi Itu ada lagi Yang muda Jadi Kita gak perlu nunggu Lama-lama gitu Untuk Generasi yang baru Dan Ya yang tadi aku bilang Memang Olympic is possible gitu Memang Susah Tapi possible Iya Kamu mau Terlibatkah Someday Di ke pengurusan Lihat dulu deh Tapi Cara Kontribusi aku Lewat ini Dengan cara kamu ya Dengan cara ini sih Tapi nanti kalau one day Suatu saat Aku ngerasa oke Aku pengen nih Berkontribusi dengan cara yang lain Mungkin Cuman Untuk saat inilah Aku baru kepikiran Untuk melakukan ini dulu Yang bisa aku Kontribusikan 34 tahun Terus kamu masih main Bahkan Pengorbanan kamu ke keluarga ya Iya Jadi Gak ada foto keluarga disini Iya Tadi Oh iya Cuma berdua Karena saking sering touring ya Iya Kebetulan Karena aku kan Move out Akhir-akhir ini udah mulai Balik touring lagi Hmm Karena aku juga udah bilang sama Monica Istri aku Belah gak mau touring lagi Ya Mohon maaf nih Kalau sering ditinggal Ya Ya Kebetulan dia juga Sangat fully supportive dengan keputusan aku Dan sangat menghargai juga profesi aku sebagai PTNS Ya Kalau untuk Anakku kan juga mungkin Belum bisa ngerti ya Tapi aku secara Orang tua nih Aku punya tanggung jawab sebenernya Untuk Berada Disini gitu Untuk Quality time sama anak Hadir Buat anak kamu ya Jadi yang tadi aku Ngomong ke Mbak Mona Salah satu Alasan kenapa aku Membatasi Touring aku ke Asia doang Ya karena Aku mau Bisa ini Agar aku bisa Bagi waktu sama anak Biar agak lebih balance ya Lebih balance Meskipun kayaknya gak mungkin juga ya Kalau Masih Iya Menjalani ini Masih sebenernya Rada berat juga Karena kan Kalau Aku mau Touring sama mereka kan Terlalu besar costnya Betul Ya jadi Oke lah Kasih aku berapa tahun lagi deh Untuk At least bisa Kontribusi Ya mudah-mudahan aja sih Bisa Bisa Sampai beberapa tahun lagi nih Di Inilah Last Last few years lah Untuk Kontribusi di tenis Kalau ngomongin Apa Kamu Karir kamu sebagai Atletennis Siapa yang paling penting sih? Mama Dari awal karir ya Dari awal karir ya Dari awal karir Memang Orang tua aku itu Sangat Supportif dengan Dengan Keputusan aku untuk Main tenis Jadi kamu dari awal Memang Berminat ya Dari Berminat sih Dari kecil tuh 5 tahun itu Gue dong Mungkin Awalnya gimana tuh? Awal kan memang Mama atlet Iya Mama atlet Nasional dulu Tapi kan Dulu aku main Gak cuma tenis Main bola Iya Main baseball Iya Makanya kamu ngenalin ke Lukas juga Berbagai set punya olahraga ya Terus Karena mungkin Umur 9 Umur 10 Itu udah mulai Spesifik tuh Mulai ke tenis aja Dila talentnya oke sih Makanya Udah nih Terus gitu Sampai akhirnya Umur 13 Mulai bisa Wakilin Indonesia Di pertandingan-pertandingan di luar tuh Oh aku udah mulai keluar ya? Udah mulai keluar 13 tahun Kalau gak salah kamu Atlet Apa Putra yang Indonesia pertama Yang Dapat gelar Dan slam Junior Wah Aku kurang tahu sih Mungkin kalau Kalau cowok mungkin Gak tahu ya Kalau Kayaknya mungkin Mungkin ya Kayaknya setahu aku sih Iya kalau cowok ya Tapi kan kalau cewek kita ada banyak Tapi junior kamu berarti sudah Ini ya Berprestasi ya Iya Lumayan US Open juga ya Waktu itu ya US Open itu Finalis Hmm Finalis Ya Disitu memutuskan Untuk akhirnya Serius di Mau profesional Tennis itu Usia berapa tuh? Ya Sekitar 18 lah Setelah selesai junior 18 19 Mulai Ya itulah Kalah dulu tapi Pas pertama kali Pas Awal awal Makanya Support itu Luar biasa Berarti kamu Kualifikasi aja terus ya Kualifikasi Mau Tadi Orang yang paling crucial Ya salah satunya Ada Ada beberapa sih Siapa aja tuh? Cuma yang paling crucial Ibu Martina pasti Ibu Martina Itu Sangat Beliau ya Sangat-sangat crucial Karena memberikan Sponsor juga Buat kamu ya? Ya gak cuma sponsor Cuma Kayak Believe gitu ya Support gitu ya Terus Itu kan Di awal Di awal kan Susah Paling-paling susah kan dari awal Starting itu kan paling susah Dan pelatih aku si Robert Davis juga Paling Berperan paling penting ya Dari di masa Di apa ya Pembentukan basic fundamental aku ya Dulu ya Dan percaya bahwa kamu tuh Berpotensi itu ya Bisa Yang penting itu ya Jadi sih mungkin Yang paling penting Di Tahun-tahun pertama lah Kadang kan kita kalo kalah suka Iya Suka Ini ya Mempertanyakan diri sendiri Bisa gak sih atau gak Apalagi kalahnya misalnya udah 2 tahun Kala sering kalah gitu ya Iya Kondisi gitu ya waktu itu ya Iya Iya bener Cuma Dengan support dari mereka Aku jalan terus Aku hadepin terus Ya akhirnya bisa Bisa tembus sih Waktu itu Banyak ini lah Kak Pendang lah Tapi kamu nyesel gak Menggambangnya pendidikan College gitu Nyesel ya Tapi dulu bisa gak sih sebenernya Bisa Aku dulu dapet beasiswa Oh iya Karena tenis Karena tenis Oh Mungkin juga pesen aku buat pemain-pemain junior Kalo Mungkin Kalo ada Tawaran Seperti beasiswa Ke US Ambil aja ya Dan segampang itu ya Kalo kamu udah Exist di tenis Untuk dapet beasiswa Tawaran dari Dan juga semakin banyak Tawaran dari sekolah-sekolah yang bagus Kamu waktu itu kenapa gak memilih Ambil Karena Dulu Pengen terjun pro aja Langsung ya Gitu Ngasabar gitu ya Iya Iya Namanya masih 18 tahun 19 tahun Iya Aduh pengen terjun pro aja gitu Iya Sebenernya gak segampang itu Jadi sih Yang salah satu hal yang paling aku seselin Yaitu Gak Gak mulai college dulu Iya Karena di college kan juga Belajar juga sebenernya ya Tenis ya Tenis Tenis juga ya Tenisnya bagus Program tenisnya bagus Dan kita juga dapet Maksudnya dapet Pendidikan yang bagus juga Toh Selesai Kuliah Misalkan nomor 22 gitu Masih bisa Masih muda Kalau sekarang bisa kali masih Kalau mau Masih Iya sebenernya sih bisa Online gitu kali Iya Kepikiran gak Pikiran Memang aku Kemarin Bukan kemarin Udah bilang sih Selesai tenis saya mau kejar lagi Oh iya Berarti memang iya ya Kebikiran ya Iya Dan itu Menurut aku keharusan Keharusan malah ya Keharusan Pendidikan itu Secara formal itu udah Keharusan Karena anakku harus Iya Dari sedini mungkin Dan background keluarga dari Istri aku juga Harus Pendidikan sebaik mungkin Jadi aku tanamin dari kecil Si Lukas Anakku ya Harus Banyak baca Iya Banyak ini Belajar gitu Nah Lukas juga mau di Kenalkan tenis Tenis juga Terserah dia atau gimana? Aku kenalin pasti Cuma Ya Aku coba Apa ya Mungkin seriusin Ya pasti Nanti Tapi kan semua tergantung pilihannya dia Kalau dia mau Ya saya support Fully Fully support 100% Cuma Kalau dari pengalaman aku Tenis itu Menjadi salah satu olahraga yang Mungkin gampang untuk dapet Ini Scholarship ke Iya Ke US ya Dan Aku akan tekankan sih ke Lukas nanti Ini Jalannya begini Ini Bisa dapet dua-duanya lah ya Gitu ya Olahraganya Iya Karirnya sama Pendidikannya ya Tapi kayak aku bilang Selesai college 22 tahun Masih panjang Iya Masih ada 7 tahun 8 tahun Untuk berkarir Mudah-mudahan bisa Terus Emang ya Semua itu Inilah tergantung dia nanti Benar-benar Kalau nyokap Dulu gimana ibu? Ibu kan emang Background ke tenis Pasti juga Lebih support ke tenis Jadi Dia sih Lumai Dulu mendidiknya gimana tuh? Emang tenis aja fokusnya? Iya Dulu Ehm Ibu memang Memang Oh ya terserah kamu deh Hmm Ya Tapi ya Oke dong Terserah malah Apapun itu ya Harus ini 100% Jangan Mau tenis Bahasa kasarnya Lu mau tenis Nanti lu tengah jalan Berhenti Jangan Katanya Kalau Marah gua Katanya Disiplin ya Mama ya? Iya Jadi kalau mau tenis Tenis Tapi 100% di tenis Jangan setengah-setengah Menurut kamu kayak gitu Ehm Apa Baik gak Dengan kamu akhirnya membentuk kamu sekarang seperti ini Atau Kamu maunya nanti menerapkan ke Lukasnya Berbeda gitu Ehm Gimana ya? Ehm Gimana ya? Sekarang kan era modern Jadi Rada Rada Susah Mesti banyak beradaptasi Dengan Dengan Generasi sekarang Generasi Lukas ya? Iya Metode Parenting Dulu Mungkin Mungkin ya Aku gak tahu Mungkin gak cocok Gak bisa dipakai ke metode parenting sekarang Ehm Terus itu kan Perlu adaptasi juga Dan Sekarang kan Informasi Itu kan Gampang diakses Dari YouTube kayak Dari internet Gak Gak se-strik dulu Dulu kan mau cari internet Contohnya Warnet dulu Harus ke Warnet Warnet dulu Mau cari akses ke internet Akses informasi dari koran Tapi sekarang Within your palm Udah bisa dapet informasi Jadi Ya Udah beda zamannya Ya anak-anak kecil aja Aku lihat tuh sekarang udah pintar-pintar banget Semuran Lukas tuh udah Kritis ya? Kritis Bahasa Inggris udah jago Udah Ngomongnya udah Udah kritis Udah Udah tahu apa yang mereka mau Ini-ini Kan Luar biasa banget Umur 3 tahunan udah gitu Tapi Aku mau lihat dulu sih Mudah-mudahan ya Aku Ngarepin si Lukas itu suka dengan Tenis Karena kalo dia suka lebih gampang Ngarahinnya Oke Itu aja sih yang aku harap Tapi kamu menerapkannya Memang lebih Melihat Lukasnya ya Minatnya Kalo dibandingkan dulu kan Orang tua mungkin lebih Mengarahkan kamu ya Dulu diarahkan aku ya Kan sekarang Pasti aku akan sedikit Demi sedikit Pasti aku akan ngarahin dia ke situ Cuma Ya kalo dipaksa juga gak bagus juga Gitu Jadi biar dia yang memilih Dan dia yang sadar Kalo oke Suka nih Tenisnya banyak opportunity Mungkin ya Who knows Gitu Kalo kamu parenting gimana tuh Jarak jauh kayak gini Parenting itu Memang Sekarang kan Mamanya Lukas kan Lebih dominan Karena dia lebih present di rumah kan Iya Tapi Aku ya sebagai seorang ayah Ya harus Menjaga bagaimana Aku Buat si Lukas ini Apa ya Istilahnya Staff lah Jadi anak tuh Oke Sebenernya Jangan terlalu dimanja gitu Kayak misalkan mau ini Walaupun udah over gitu Aku harus larang Dan itu menurut aku tugas Tugas seorang ayah ya Iya Yang ini Perannya beda-beda kan ya Perannya beda Dan Dan kalo mamanya bilang sih Oke Ada Harus ada yang good cop bad cop Iya Dan kadang kalo Kadang aku lebih ke Bad copnya gitu Mamanya yang lebih soft gitu Cuman ya susah Kadang Jauh itu Jauh satu Kadang kalo Kayak aku di rumah Kan sering traveling nih Jadi Oh mumpung lagi di rumah nih Pengennya kan nyenengin dia Iya Jadi kadang tuh Nolaknya susah gitu Jadi kamu sebenernya masih Nyari formulanya ya Dengan kondisi kamu Masih Bolak balik ini gak sih Formula sih Pasti gak Gak akan ketemu itu Pasti ada aja Belajar terus sebenernya Belajar terus sebenernya Oh kemarin gini Harusnya begitu gitu Cuman Ya dia Ini aja ya Semakin ini Mungkin dengan Pergaulannya Sama teachernya Di sekolah Dia semakin pinter Semakin Udah bisa negosiasi Anak kecil Terus ya Menjadi challenge juga sih Buat aku Sebagai parent ya Kadang Kadang juga Malah sekarang aku kayak ngerti Oh Susah ya jadi Jadi parent Apalagi sekarang harus bagi Waktu ya Time management is very important Iya Kalau ajaran papa mama kamu yang Penting banget buat kamu itu apa? Disiplin ya Disiplin ya Sama time management sih Jadi dulu tuh memang Kayak waktu kamu belajar Belajar Waktu kamu Boleh main Main Baca komik Baca komik Atau Tennis-tennis gitu Jadi itu terjatuhal banget ya? Iya Dan Itu sih sebenernya Basic fundamental yang sangat bagus ya Buat aku ya Untuk seorang atlet Untuk seorang atlet Untuk seorang atlet ya Karena kan Time management itu Hal yang sangat crucial buat atlet Tidur harus cukup Istirahat cukup Makan harus bener Terus Apa ya Harus Kayak Jaga badan Which mean Kayak Harus kalau waktunya lagi Mesti stretching Harus stretching Atau mesti lagi Latihan fisik Latihan fisik Pembagian waktu itu harus Makanya menurut aku Hal yang bisa membuat aku Bisa bermain Berkarya sampai Umur segini sih Itu ya Time management ya Bahkan buat pegangan hidup juga gak sih? Pegangan hidup juga Plus parenting sekarang juga Lebih crucial lagi Jadi Bagi waktu nih Waktu latihan Waktu sama anak Waktu latihan lagi Susah sih Iya iya Susah banget Kebayang sih Tapi itu jadi Disiplin itu jadi Ini kamu ya Hal yang penting banget ya Nomor satu Fundamental kamu nomor satu ya Jadi aku selalu percaya gini ya Kalau Sebagai atlet Terutama aku Kadang itu Kita itu Bedanya disiplin sama motivasi itu Itu dua hal yang berbeda Oke Kalau aku Motivasi Merasa motivasi Gampang Disiplin itu gampang Tapi kalau lagi gak motivasi Disiplin itu susah Kalau lagi kalah nih Gila gue kalah Tapi besok gue harus latihan pagi-pagi Susah kan? Iya Coba kalau menang Gue menang nih Gue mau latihan besok pagi Bangun gampang gitu Kadang itu sering banget Bangun tidur Ngerasa gak enak Badannya Terus males lah Latihan itu sering Iya Cuma balik lagi Disiplin itu fundamental Jadi kita harus Aku selagi atlet ya Oke ini tugas Saya gitu Kadang juga Main sama anak Walaupun lagi capek Ya udah tugas saya gitu Nah itu Menjadi elemen Nomor satu Buat saya di hidup Pegangan hidup saya Disiplin itu Dan motivasinya Anak? Motivasi itu Ya Apa ya Come and go Come and go Iya Apapun bisa sebenarnya Iya Bagaimana kita Mendisiplinkan diri sendiri Untuk melakukan hal Yang gak mengenakan gitu Sebenarnya bumbunya aja ya Untuk biar Disiplin itu sebenarnya Yang penting Iya Ini terakhir mungkin 34 tahun masih Exis Hampir 35 Hampir 35 ya Oh iya berapa bulan lagi Januari kan Januari iya Capricorn ya Capricorn Penting ya Apa Target seorang Cristo Atau mengungkat Target Aku itu Aku pengen bisa bermain sampai 2027 Oh iya Si Gim masih mau main no 2027 Karena mungkin Last present ya Yang aku bisa kasih ke Ke Tennis Indonesia Dan juga My commitment To Tante Martina juga Karena 2027 itu Anniversary Aku 20 tahun Di Timnas Hmm Jadi Mudah-mudahan Ya Masih bisa Ya kalau bisa Terus sih Terus ya Cuman target aku sih disitu 2027 Sea Games Aku Masih bisa Aku akan jaga performance Dari sekarang Sampai 2027 And we'll see lah After After that ya Masih Mudah-mudahan sih masih bisa Berprestasi sampai Terus lah Tapi sih kalau aku pengen Main selama mungkin Mbak Mona Berkarya selama mungkin Selagi Masih ada fire gitu ya Masih ada Apa sih ya Kalau Kalau Aku tuh Masih ada Kayak Kalau menang tuh Masih ada Butterfly gitu rasanya Sampai sekarang masih ya Masih Kalau masih ada itu aku terus main Kalau sampai suatu saat menang tuh kayak udah Berasa Nothing Flat gitu Flat Itu tandanya ya Tandanya ya Sekarang Saya masih I love winning Oke Masih senang Masih happy Tapi mungkin lebih bijak lagi kalau kamu kalah ya Sekarang Iya ya Pasti Dan masih sedih kalau kalah Berarti Masih ada Masih ada Ini Firenya Benar Ya nanti kalau suatu saat mungkin Ah Menang udah biasa Kalah udah Ya udah gak ada Udah nump ya gitu Udah kebal gitu Berarti udah Something is wrong Ya udah Mungkin waktunya gitu Cuman Sampai detik ini Saya masih Pengen berkontribusi Pengen medali mas terus ya Harus main terus Sebenarnya kan gak gampang ya 34 tahun Dengan kamu udah berkeluarga itu Prioritasnya udah beda lah ya Iya Menjaga Jadi sebenarnya kamu Salah satu Keinginanmu emang untuk Indonesia sebenarnya Ya Itu satu Cuman yang menjadi Salah satu Motivasi aku tuh Aku pengen main grand slam sekali lagi Ditonton sama anak Ya itu aja Si paling Yang Motivasi Yang paling ini ya Iya Jadi nanti Ya anakku Ingatnya Oh Bapaknya main grand slam nih Walaupun aku main grand slam sebelumnya Tapi kan dia ada disitu kan Iya Mungkin beda nih Oh gue nonton Bapak gue main nih Dan itu Pengen lah Aku pengen Sekali lagi Bisa Mau grand slam apa aja ya Iya 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 Tapi Kali gak satu grand slam Semoga terwujud ya Iya Mudah-mudahan Amin Pesan deh buat Junior-junior kamu Hmm Pesan Jangan 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 menyerah tuh udah ini ya Pasti ya Gak boleh Atlet tuh gak boleh menyerah lah ya Boleh Itu udah Itu haram kalo menyerah Borderline Gak boleh menyerah Apapun itu Jangan Berkecil hati Kayak Jangan Kehilangan harapan sih Yang nomor satu Iya Hmm Untuk petenis sih Menurut aku ya Pesan aku kalo Pendidikan itu juga penting Hmm College itu is College is good Kalo bisa Harus malahannya gue bilang Harus Kalo bisa Kuliah dan sambil tenis Apalagi di environment yang seperti di Amerika Misalkan sekolah di Amerika terus Bertanding itu kan bagus Iya Dan itu jangan sia-siakan sih kesempatan itu Hmm Ya kalo Banyak Pasti banyak Banget halangan ya Obstacle itu pasti Ada aja lah Hmm Jangan Jangan berkecil hati Hmm Selalu Percaya dengan kemampuan ya Karena kalo Kita gak percaya dengan diri sendiri Gimana orang lain mau percaya ya Ya Kemampuan kita Gitu Dan inilah Enjoy Enjoy Seperti kamu ya Enjoy ya Enjoy Bulat balik Turing Enjoy Walaupun Kadang Ya Gak sesuai dengan harapan kita gitu Kalah ya Tapi Try to enjoy Terus Itu akan Inilah Lebih Lebih Kita juga Lebih happy gitu Lebih enteng ya Menjalannya ya Iya Oke Kristo seru banget Iya Pesannya Saya ini juga ya Maknai juga Makasih ya Sama-sama Sudah boleh main ke rumahnya Semoga Bisa Bisa Ditonton anak nih nanti Di Dream Slam Mudah-mudahan Amin Thank you Makasih Bisa 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 Bisa